Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 37-39. Ini tentang si Dayu yang kena diare. Nah, ini dia terjemahannya. Dayu kena diare hari ini, dan dia terlalu lemah untuk pergi ke sekolah. Dia tinggal di rumah. Setelah pulang, Udin, Lina, Beni, Edo, dan Siti datang menginjungi si Dayu di rumah. Bermain peran pembicara satu bagian dalam satu waktu, sebagian-sebagian. Ucapkan kata-kata pembicara secara benar dan jelas. Ucapkan setelah saya. Nah, ini dia ucapan dari percakapan dari si Dayu. Jadi, pengertiannya seperti ini. Ini percakapannya sudah dibagi-bagi. Ini bagian pertama, part pertama. Ini part kedua. Dan ini part ketiga. Lanjut, part berikutnya keempat ya. Kelima, enam, tujuh. Nah, sampai tujuh. Tujuh bagian. Tujuh part. Nah, itu diucapkan satu per satu. Nah, kita lihat terjemahannya. Hai Dayu, apa kabar? Pak Ahmad berkata, kamu tidak masuk hari ini karena kena di hari. Apakah sudah minum obat? Nah, ya sudah. Tetapi tidak banyak membantu. Mungkin kamu harus banyak istirahat untuk cepat sembuh. Jangan tinggal saja di tempat tidur. Atau tetap saja tidur. Biarkan obat bekerja untuk meringankan diare kamu. Itu bagian pertama. Yang kedua, benar. Sebenarnya, saya terlalu lemah untuk bangun. Saya rasa sangat letih dan ngantuk. Saya telah ke toilet. Saya sudah sering. Saya sudah sering. Many times ini sering ya. Saya sudah sering ke toilet hari ini. Dan kehilangan banyak cairan. Kalau di sini artinya water ini walaupun air, tetapi diterjemahkan sebagai cairan. Karena kalau kita diare itu kan banyak cairan yang terbuang. Kasihan. Ya, poor you ini kasihan. Sungguh kasihan. Kamu butuh minuman banyak. Minum air banyak. Sehingga kamu tidak kena dehydrasi. Dehidrasi ini adalah kekurangan cairan di dalam tubuh. Pergunakan air garam oralit untuk mengganti cairan yang hilang. Ya, saya telah minum lima saset oralit sejak pagi. Dan itu cukup membantu. Tetapi saya hanya set, tetapi oralitnya cuma tinggal satu saset lagi. Apakah kita harus pergi ke toko obat-obatan atau apotek? Dan membelinya untuk dia, Siti. Untuk si Dayu ya. Hair ini mengacu ke si Dayu. Sebenarnya kita bisa membuat air oralit itu dengan air, gula, dan garam. Ah, itu ide yang bagus. Toko obat terdekat tidak jauh dari sini. Atau kamu bisa mencoba daun jambu biji. Sebenarnya, saya membawakannya untukmu. Rasanya sangat, terrible ini sangat kacau ya. Sangat tidak enak. Rasanya sangat tidak enak. Tetapi bisa menghentikan diare kamu. Tidak. Saya telah mencoba, saya telah mencobakannya satu kali. Dan saya tidak tahan rasanya. Sangat pahit. Rasanya sangat pahit. Kamu benar. Saya tidak bisa. Saya juga tidak tahan rasanya. Saya juga tidak tahan rasanya. Nah, seperti itu. Either ini artinya juga. Saya juga tidak tahan rasanya. Ya, oke. Sebenarnya, ini adalah pelajaran yang berharga buat saya. Saya tidak pernah peduli apa, tentang apa yang saya makan. Saya mengetahuinya, Dayu. Saya lihat, kamu memakan jambu biji. Tetapi, kamu tidak membasuh, membersihkannya terlebih dahulu. Dengarkan semuanya. Jangan lupa untuk membasuh atau membersihkan buah-buahan dan sayuran sebelum kamu memakannya. Sehingga, kamu tidak memasukkan kuman ke dalam lambung. Stomest itu lambung. Ya, bos. Kamu benar. Kita harus selalu bersih. Kita harus selalu membersihkan makanan kita. Saya akan lebih hati-hati sekarang. Kita lanjut. Dan Dayu. Dan Dayu sering beli makanan dari jajanan pinggir jalan. Street vendors ini jajanan pinggir jalan yang didorong-dorong. Saya pikir kita semuanya tahu bahwa makanan tidak selalu ditutup secara benar. Dan mangkok dan piringnya untuk meletakkan makanan makanannya itu tidak selalu dibersihkan secara benar. Saya tahu. Tetapi di mana saya bisa mendapatkan makanan enak lagi? Ya. Saya pikir kamu harus membawa makan siang kamu itu dari rumah. makanan rumah sehat dan juga dan juga dan kamu juga berhemat uang untuk hal-hal yang dibutuhkan yang diperlukan atau yang berguna useful ini berguna ya yang lebih yang lebih berguna ya. Ya itu benar. Dayu kamu terlihat pucat saya pikir kamu perlu menemui dokter segera ya. Jadi si di sini tidak melihat ya. Menemui atau pergi berobat ke dokter bisa seperti itu. Saya pikir kamu kamu harus kamu harus atau kamu butuh pergi berobat ke dokter segera untuk memperoleh obat-obatan yang benar untuk diare kamu. Kamu jangan menganggap diare kamu jangan menganggap enteng diare penyakit diare nah itu likely ini enteng ya. Jadi take ini di sini bukan mengambil tetapi bisa diartikan sebagai menganggap kamu tidak boleh menganggap enteng penyakit diare ya. Tidak saya tidak menganggap enteng sebenarnya ibu saya sedang dalam perjalanan ke rumah dari kantornya dia akan ke rumah lebih cepat untuk membawa saya ke rumah sakit. Saya harap ini akan saya bisa ditangani oleh orang yang tepat. Ya. Right hands ini orang yang tepat. Ya. ya benar saya setuju nah seperti itulah terjemahannya ya. Nah ini tugas dari guru kalian yang akan melakukan tanya jawab ya yang harus kamu jawab melalui oral. Nah kita lihat bagaimana tugas yang akan diberikan oleh guru. saya akan menanya saya akan menanyakan pada kamu apa yang Lina Udin Edo Siti dan Beni ucapkan ke Dayu untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk sembuh ya dari penyakit diarenya. Kamu akan menjawab pertanyaan saya secara oral juga. dengarkan secara seksama. Pertama ucapkan contoh-contoh itu setelah saya mengucapkannya. Jadi akan ditanya oleh guru apa yang akan apa yang disampaikan oleh Lina Udin Edo Siti dan Beni terhadap penyakit penyakit diare si Dayu. Nah seperti itu tugasnya. Nah barangkali sampai disini dulu untuk terjemahan kali ini jangan jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada teman-teman dan guru agar bisa didiskusikan di dalam kelas sehingga bisa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terhadap pelajaran Bahasa Inggris ini. Baiklah mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa.